Reaksi Desiri Tarigan dituduh Hotmasi Tompul manfaatkan ibu sendiri. Desiri Tarigan akhirnya buka suara terkait tuduhan Hotmasi Tompul terkait memanfaatkan ibunya, Muliana Tarigan alias Ribu. Ia menganggap tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya tersakiti. Sebelumnya, Hotmasi Tompul mengungkapkan jika ia berani muncul ke publik karena merasa ibu mertuanya sudah dimanfaatkan dan laporan yang dibuat tidak memiliki dasar hukum. Seperti apa pengakuan dari Desiri Tarigan? Hotmasi Tompul akhirnya muncul ke hadapan publik setelah merasa terlalu banyak mendapatkan serangan dari pihak sang istri, Desiri Tarigan. Ia menganggap diamnya selama ini karena hal-hal yang dibicarakan harusnya ada dalam persidangan. Selama ini saya tidak bicara begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Ujar Hotmasi Tompul saat konferensi pers di LBH Mawar Saron, kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 6 April 2021. Hotmasi Tompul Hotmasi Tompul menyampaikan alasan ia akhirnya memilih untuk keluar dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi karena kecintaannya dengan sang mertua, Muliana Tarigan. Saya heran kok anaknya membiarkan. Sungguh heran di mana kecintaan kita sama orang tua. Saya mau keluar, ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu, apalagi yang dilaporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi tidak ada dasar hukumnya, katanya. Terkait tuduhan memanfaatkan Muliana Tarigan alias Ribu, Desiri Tarigan akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan jika kini Muliana Tarigan sudah dianggap sebagai korban karena lahannya diserobot oleh Hotmasi Tompul. Desiri Tarigan pun mengungkapkan ibunya merasa sedih dan marah karena ia sudah diperlakukan tidak baik. Bahkan sampai diusir dan tanahnya dibangun tembok pembatas. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Hotmasi Tompul tersebut. Ucap Desiri Tarigan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 7 April 2021. Terkait ucapan Hotmasi Tompul yang mengatakan sangat menyayangi Muliana Tarigan, Desiri Tarigan menganggap seharusnya tembok itu tidak perlu dibuat. Jikalau Hotmasi Tompul benar-benar menyayangi ibu saya, maka Hotmasi Tompul dapat mendatangi ibu saya yang rumah bersebelahan dengan rumahnya. Namun, yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya dengan rumah yang telah saya dan dokter. Hotmasi Tompul tempati selama kurang lebih 22 tahun, ucapnya. Desiri Tarigan pun turut menjawab tanggapan Hotma yang memintanya membuktikan adanya penyerobotan lahan tersebut. Menurut Desiri, penyerobotan lahan itu telah dibenarkan oleh Muara Karta selaku kuasa hukum, Hotmasi Tompul. Lagi pula kuasa hukum dari Hotmasi Tompul yakni yang bernama Muara Karta di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan lahan ibu saya. Sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya mempertahankan haknya, ujarnya. Seperti yang diketahui, setelah membina rumah tangga selama 20 tahun, orang tua Bams X Samson yang bernama Desiri Tarigan dan Hotmasi Tompul kini tengah menghadapi permasalahan. Desiri Tarigan menganggap dirinya telah diusir. Sementara, Hotmasi Tompul menyebut dirinya tidak pernah mengusir istrinya itu. Terima kasih telah menonton!